Halo petani sukses, jumpa lagi Untuk kali ini kita tidak membahas perkembangan cabai rawit kaliber kita Tapi kita akan membahas khusus tentang fungisida Atau obat untuk mengatasi jamur Nah sampai hari ini tanaman cabai kita sudah berumur 50 hari Dan kita sudah memakai beberapa jenis fungisida Namun di beberapa video cabai rawit yang sudah kita tayangkan itu Kami tidak terlalu menjelaskan fungisidanya secara detail Karena video tersebut memang berupa rangkuman Nah kali ini kita akan membahas soal fungisida ini secara detail Menurut apa yang kami ketahui Jadi ternyata dalam penggunaan fungisida itu ada panduannya Kalau teman-teman pernah dengar istilah FRAC Fungicide Resistance Action Commit Nah FRAC ini adalah tim gabungan dari beberapa ahli fungisida Yang bekerja di bawah naungan crop life internasional Nah crop life internasional ini adalah organisasi non-profit Yang salah satu misinya adalah mempromosikan pertanian berkelanjutan Kepada para petani, konsumen dan lingkungan Jadi mereka itu sangat mendukung dan mengupayakan Agar produk-produk perlindungan tanaman itu aman dan bertanggung jawab Untuk memberi pangan yang aman, sehat dan terjangkau Nah sekelompok ahli yang tergabung di dalam FRAC ini Kemudian menyusun sebuah tabel yang dikenal dengan nama Tabel FRAC atau FRAC Tabel Nah di tabel FRAC ini mereka tuh mengelompokkan fungisida ke dalam beberapa golongan Berdasarkan cara kerja bahan aktif dan resiko terjadinya resistensi Dan masing-masing golongan diberi kode yang dikenal dengan istilah kode FRAC Nah tujuan utama mereka menyusun tabel FRAC ini adalah Untuk menghindari terjadinya resistensi patogen penyakit Akibat salah menggunakan fungisida Jadi beberapa fungisida tidak bisa digunakan ulang-ulang Atau tidak bisa digunakan terus menerus Karena akan menyebabkan patogen penyakit menjadi kebal Menurut FRAC, penggunaan fungisida harus dirolling atau dicampur Untuk mencegah terjadinya resistensi Sementara kita sebagai petani Masih banyak yang salah atau kurang tepat dalam meroling atau mencampur Bahan aktif fungisida sehingga penggunaan fungisida menjadi boros Nah bagaimana cara mendapatkan tabel FRAC ini? Di internet ini banyak sekali ya Tinggal kita ketik di google atau di chrome Tabel FRAC atau tabel penggolongan fungisida Nanti akan muncul beberapa rekomendasi Tinggal pilih Dan jenis filenya itu biasanya berbentuk pdf Jadi bisa langsung kita download dan pastikan HP kita itu terdapat aplikasi penampil pdf Dan yang kami pakai ini Kami download dari website bumi kita Karena ini lebih lengkap Nah sekarang bagaimana cara memakai tabel FRAC ini? Jadi ini tidak perlu kita hafal ya Kita tinggal sesuaikan dengan fungisida yang ingin kita pakai Misalnya sekarang di lahan cabai kami ini terkena penyakit jamur bercak daun Dan kami ingin menggunakan fungisida sistemik merk Amistartop untuk mengobatinya Nah hal pertama yang harus kita perhatikan adalah membaca label yang terdapat pada kemasan Karena disana terdapat informasi jenis bahan aktif yang digunakan Dan juga grup atau golongan dimana fungisida itu berada Nah fungisida Amistartop ini berada pada grup 11 dan 3 Karena dia punya 2 bahan aktif yaitu asoxistrobin dan divenoconazole Dimana kedua bahan aktif ini berada di grup yang berbeda Selanjutnya kita cek tabel untuk grup 11 dan 3 Nah ini di grup 11 Dan ternyata di grup 11 ini ada banyak sekali bahan aktif Jadi bukan hanya asoxistrobin Tapi masih banyak bahan aktif bin-bin lainnya yang harus kita perhatikan Selanjutnya kita lihat di kolom komentar Disini dijelaskan bahwa resistensi yang dikenal pada berbagai spesies jamur Dan resistensi silang ditunjukkan antara semua anggota fungisida kode 11 Nah artinya jika penyakit bercak daun pada cabel saya semakin parah Artinya jamur sudah kebal dengan bahan aktif asoxistrobin Dan saya harus mengganti atau harus meroling Dengan mencari fungisida lain yang bahan aktifnya itu bukan anggota grup 11 Atau anggota sistrobin-sistrobin ini Jadi perolingan tidak bisa dilakukan hanya dengan mengganti bahan aktifnya saja Tapi yang paling penting yang harus kita perhatikan itu adalah Kode grup dari fungisida yang ingin kita gunakan Karena fungisida yang berada di grup yang sama atau kelompok yang sama Memiliki cara kerja yang sama meskipun berbeda bahan aktif Nah berikutnya kita cek lagi yang di grup 3 Di grup 3 ini ada kelompok triazol Jadi grup triazol ini juga banyak sekali bahan aktif termasuk flub triafol Nah di kolom komentar dijelaskan resistensi dikenal pada berbagai jenis jamur Tapi tidak menimbulkan resistensi silang terhadap kelompok SBI lainnya Nah kelas SBI lainnya mungkin maksudnya adalah kelompok imidazol dan pirimidin Mereka sama-sama grup 3 tapi masih bisa di rolling Dan resiko resistensi yang mungkin terjadi adalah sedang Tapi jika ingin lebih aman Maka rolling saja dengan fungisida lain yang bukan golongan 3 Nah jadi seperti itu cara menggunakan tabel frek Jadi selama ini ketika kita hendak rolling atau mencampur Kita hanya perhatikan bahan aktifnya Padahal itu tidak salah cuma kurang tepat Jadi yang paling penting yang harus kita perhatikan itu adalah Kode frek atau golongan di mana fungisida itu berada Dan biasanya yang paling sering itu Kita rolling antara fungisida sistemik dengan kontak Memang ini adalah cara yang paling aman Untuk mencegah resistensi dan mencegah jamur Tapi ketika serangan jamur di tanaman kita itu parah Dan tidak terkendali Kita bisa rolling fungisida sistemik dengan sistemik Asalkan keduanya berbeda golongan Buktinya fungisida amistartop yang tadi kita jelaskan di awal Kedua bahan aktifnya adalah sistemik Tapi keduanya itu berbeda golongan Dan dicampur menjadi satu di dalam satu kemasan Jadi jika mencampur fungisida sistemik dengan sistemik yang berbeda golongan itu Bisa dilakukan seharusnya Meroling fungisida sistemik dengan sistemik yang berbeda golongan Juga bisa dilakukan Lalu bagaimana dengan fungisida kontak? Apakah bisa di rolling atau dicampur juga Seperti fungisida sistemik? Nah di dalam tabel frek ini Fungisida kontak diberi kode M Jadi dari M1 sampai M12 ini semuanya adalah kode untuk fungisida kontak Nah di dalam tabel ini Dijelaskan juga bahwa fungisida kode M ini Dianggap sebagai kelompok yang berisiko rendah Tanpa adanya tanda-tanda resistensi Jadi fungisida kontak ini aman Meskipun dipakai terus menerus Tanpa perlu di rolling Tidak akan ada masalah Kalaupun ingin meroling antar sesama fungisida kontak Bisa-bisa saja hanya akan boros Karena hasilnya akan tetap sama Jadi mending pakai satu saja Kalau untuk fungisida kontak ini Jadi seperti inilah cara menggunakan tabel frek ini Dan setelah kita paham menggunakan tabel frek ini Seharusnya saat kita ingin meroling atau mencampur fungisida Kita tidak perlu bingung lagi Terima kasih telah menonton!